Nah, kau terlalu dimanja, kau terlalu dipuja-puja, kau terlalu kayak binatang piaraan ya, yang diempani mulu, dilindungi mulu. Sekali-kali lepas di jalanan, ayo sini duel. Duel pake otak ya, pake otak. Halo Sobat Fakta 5D, ketemu lagi dengan 5D yang terus mengabarkan fakta viral seputar salah berita setanah air yang terus saja bikin berita, dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Ya, semua menduga kalau Nikita Mirzani memang punya backing, yang selalu melindungi dia. Dan kini saat dengan Zanzabela, hal itu dibongkar oleh Zanzabela. Kemarin memang Zanzabela berjanji akan membongkar siapa backing di belakang Nikita. Karena kita tahu, Nikita sering kali terjerat hukum, tetapi kemudian dia lolos dari jeratan hukum. Dan saat kemarin memang sempat dibuji, tetapi kemudian bebas lagi. Cerita yang menarik adalah saat digerbek oleh polis sarang malam-malam, Nikita tidak berhasil dibawa, padahal polisi sudah menunggu 6 jam di sana. Hal itu membuat netizen berpikir bahwa memang Nikita ini punya backingan yang kuat, meskipun hal itu tidak pernah diakui oleh Nikita Mirzani. Nikita juga mengatakan bahwa dia tidak akan terjerat jika ada soal narkoba yang dituduhkan kepadanya. Hal itulah yang membuat Tengku Zanzabela akhirnya bongkar-bongkar soal backingan ini. Dan menantang Nikita untuk duel otak tanpa ada perlindungan, duel turun ke jalan tanpa ada backingan. Dia berani kalau tanpa ada backingan melawan Nikita. Nah bagaimana ceritanya? Bagaimana kisahnya? Yuk kita simak saja di kali ini. Like, subscribe, dan komennya ditunggu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap nentikan jarimu. Dan jangan lupa, selalu ada doa dalam setiap nentikan jarimu. Ini mengisyaratkan bahwa Zanzabela mengatakan bahwa Nikita memang punya backingan. Sementara, mengapa Zanzabela juga berani mengatakan begitu? Karena dia memang seorang anggota dari sahabat polisi. Sebuah ormas yang mendukung kepolisian dan dia juga merupakan istri dari seorang perwila polisi. Artinya, dia akan punya info-info tertentu soal Nikita Mirzani. Karena dia juga dekat dengan kekuasaan. Dia pun juga menyingkung soal Nikita yang dianggap aset negara dan dianggap pahlawan karena mengkritik HRS. Waktu itu, Mirzani melawan Habib Rezik yang merupakan oposisi dari pemerintah. Namun, si Zanzabela tidak percaya dengan hal itu. Nikita melakukannya dengan suka rela. Tidak seperti dia yang juga waktu itu membahas HRS. Kalau kau masih bahas-bahas, aku pun bahas, dia tuh hebat loh pahlawan negara bahas-bahas HRS. Aku pun waktu itu bahas, biar kau tahu ya. Bukan kau aja, banyak kali influencer yang membahasnya. Cuman, karena kau yang lebih tersorot, pernah telanjang di mal, jadi kau lebih kayak gimana gitu. Tapi yakin kau kalau melakukannya secara suka rela? Yakin? Kalau bicara kayak gitu, aku ini sobat NKRI. Tahu kau? Kok jangan ngomong kayak gitu sama aku? Kemana aja lu pada saat HRS? Kemana? Kau terlalu dimanja, kau terlalu dipuja-puja, kau terlalu kayak binatang piaraan. Nah, begitulah. Nikita dikatakan seperti binatang piaraan yang selalu dimanja. Seperti kucing ya, sekarang kucing bersia, kucing macem-macem. Itu kan piaraan. Dimanja, makanannya dijaga. Kadang makanannya, kucingnya lebih mahal daripada orang yang punya kucing. Namun, kucing-kucing seperti itu, yang dimanja itu memang ringkih, guys. Jadi, kucing-kucing bersih, kucing-kucing piaraan, itu tidak seperti kucing liar. Yang kuat, tangguh, dan tegar jika dilepas di jalanan. Kucing-kucing boneka, kucing-kucing piaraan itu bahkan lari kalau ada tikus. Jadi, dulu kan kucing mengejar tikus. Tapi kini, kucing-kucing itu makin ringkih karena suka dimanja sehingga dia dikejar oleh tikus. Karena itulah, Tengku Zanzabila menuntut, menantang Nikita untuk turun ke jalan. Duel di jalan. Duel otak, kata Tengku Zanzabila. Yang diempani mulu, dilindungi mulu. Sekali-kali, lepas di jalanan. Ayo, sini duel. Duel pakai otak, ya. Pakai otak. Dia mungkin tidak pernah menemukan orang yang tinggal di metropolitan tapi nggak narkoba. Mungkin dia nggak pernah. Nggak pernah tahu karena circle-nya rusak. Kalau aku, banyak ku temukan. Rata-rata kawan-kawanku nggak pernah sentuh narkoboy. Karena apa? Mereka orang meditasi. Mereka vegan. Mereka sehat. Nggak ada kayak gitu. Nggak kelam. Masa lalu ku tuh nggak kelam. Nggak kayak kau. Betina. Betina hidung. Besok dia mau nanya, ya kan? Siapa yang kau maksud betina hidung? Oh, banyak. Betina semua beri dong. Kalau nggak punya hidung, siapa? Tembok lah. Kecuali kau. Kau baru bodoh. Kenapa aku bilang? Kau sebut apa? Nggak, nggak, nggak ini tuh. Nggak tertuju itu. Perempuan. Sahabat polisi. Mantan sahabat polisi. Kebanyakan pakai narkoba. Tatuan. Siapa? Di SPI itu nggak ada perempuannya tatuan. Nah, bisa kau tunjukkan. Aku kejar kau sampai kapanpun. Aku nggak peduli. Aku kejar kau. Aku kejar sampai kau bisa tunjuk. Kalau memang bukan aku, kau tunjukkan orangnya. Seperti Indra Tarigan menunjuk Tessa ketika ditanya. Siapa Nepos? Nah, begitu dia tunjuk tes ya. Kelarkan urusannya. Karena ada tumbal. Kalau sekarang di mana kau cari bisa perempuan? Mantan SPI bertato pengguna narkoba. Coba kau cari. Aku lihat SK-nya. Dan setauku, Sahabat polisi Indonesia itu tidak akan merekrut orang yang narkoba. Jadi, kenapa kau harus klarifikasi? Karena semua media dan netizen mengarah kepada Tengku Zanzabela. Itu juga sudah terbukti. Kenapa mereka sampai bisa mengarah ke gue? Kalau bahasa lo itu nggak jelas. Kalau bahasa kau itu tidak mengarah pada aku. Itu. Kayak gitu. Kau harus bersihkan nama aku, binatang. Perkara. Nggak, aku nggak bahas. Aku nggak marah kalau kau bilang aku gila. Di DM pun langsung kau bilang aku gila. Tapi nggak aku ungkit itu. Nggak apa-apa. Cuma kalau kau bilang aku narkoba, aku marah. Karena aku nggak pernah sentuh barang itu seumur hidupku. Aku dari keluarga baik-baik. Mamaku guru ngaji. Keluarga aku baik-baik. Kami nggak ada satu keluarga narkoba. Paham kau? Jadi kalau kau bingung dengan ada orang yang tidak pakai narkoba seumur hidupnya, lalu tinggal di Metropolitan, itu karena circle kau circle busuk. Circle bandit. Paham? Gitu. Jadi jangan terkejut. Kalau aku nggak terkejut. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.